Indonesia tak hanya harus berterima kasih pada Joel Hassan, tapi juga keeper ini. Sahabat News & Sport, timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Raihan ini disambut gembira masyarakat Indonesia. Garuda untuk pertama kalinya maju ke babak per-delapan final Usai menempati peringkat 3 di grup D dan masuk 4 tim terbaik peringkat ketiga. Capaian itu dipastikan terwujud Usai Oman ditahan imbang Kyrgyzstan 1-1 di grup F yang membuat Oman finish di posisi 3, namun hanya berpoin 2 kalah dari Indonesia yang berpoin 3. Keberhasilan Garuda lolos secara tidak langsung ditentukan oleh peran 2 pemain negara lain yang membuat Oman dan Cina gagal menempati peringkat 3 terbaik. Kedua pemain itu yakni Hassan Al Haidos, pemain timnas Qatar dan Joel Kojo, striker timnas Kyrgyzstan. Berkat Joel Kojo mencetak gol ke gawang Oman, Indonesia lolos ke fase 16 besar Piala Asia. Demikian juga sebelumnya, gol Hassan Al Haidos, membuat Cina tersisi. Ternyata bukan hanya Hassan dan Joel Kojo yang pantas diapresiasi para pecinta bola tanah air, masih ada pemain Kyrgyzstan yang patut dipuji. Dia adalah sang keeper, persan Tokotayev. Berjumpa Oman dia juga main impresif menjaga gawangnya dari serangan-serangan Oman. Terima kasih juga sebesar-besarnya tentunya untuk para pemain timnas Indonesia, staff, dan pelatih. Kini kita maju ke fase 16 besar. Terima kasih juga sebesar-besarnya. Terima kasih juga sebesar-besarnya. Kebuatan penulis. Terima kasih sebelah-besarnya. Terima kasih juga sebesar-besarnya. Terima kasih.